Pemirsa bernyanyi menjadi salah satu kiat yang dibagikan anggota Satgas untuk menjaga imun agar selalu berpikir positif dan riang. Kiat tersebut disampaikan anggota Satgas di hadapan pelajar sekolah dasar. Anggota Satgas TMMD Reguler 110 Kodim 0714 Salatiga melakukan peninjauan terkait protokol kesehatan di SDN 1 Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. Saat peninjauan tersebut, Satgas menjumpai beberapa murid yang berada di sekolah untuk mengumpulkan tugas dari guru. Pengumpulan tugas ke sekolah tersebut sudah dijadwalkan pihak guru demi meminimalkan kerumunan dan kontak dengan orang lain. Saat itu, Kopda Nurhin memberikan arahan dan imbauan kepada anak-anak yang mengumpulkan tugas tersebut. Mereka diberikan pesan dan arahan jika saat ini masih dalam pandemi dan harus mengutamakan protokol kesehatan. Arahan tersebut yakni memakai masker, mencuci tangan, menggunakan sabun, dan lainnya. Kopda Nurhin mengatakan arahan dan imbauan yang disampaikan kepada anak-anak tentu akan selalu diingat karena anak-anak mempunyai daya ingat yang bagus. Kunjungan untuk anak-anak tadi, ya tetap kita laksanakan itu untuk mengasih tahu untuk menjaga imun kita. Karena dengan imun kita yang tinggi, kita akan terbebas dari virus yang ada. Ya contohnya, kalau kita sering berolahraga, berjemur, dan makan makanan yang berkisi, terutama makanan yang mengandung vitamin C. Itu menjauhkan kita, eh itu untuk mengendalikan imun kita, biar tetap tinggi dan tetap sehat, supaya imun kita bisa melawan virus yang ada. Tim Liputan, Bandung TV